Halo teman-temanku semuanya apa kabar mudah-mudahan semua sehat ya amin teman-teman saya membuat video ini jam 22.50 menit ya anggap aja jam 23 ya Nah 23 besok malam ya tanggal 29 sekarang masih tanggal 28 ya sebentar lagi tanggal 29 dini hari teman-teman kurang lebih eh berapa ya 2221 berarti kurang lebih 20 jaman lah ya 20 jam teman-teman kurang lebih timah Indonesia akan ketemu Uzbekistan dari saya buat video ini ya teman-teman Nah sebelumnya tadi saya melihat Sintayong dan Witan press con teman-teman jadi press conference press conference biasa sebelum pertandingan itu kan para pelatih dan pemain press con ditanya oleh wartawan-wartawan ya Sintayong mengatakan ada yang yang nanya tentang bagaimana nih Indonesia mencetak sejarah bagaimana menghadapi Uzbekistan nanti Uzbekistan adalah tim yang kuat apakah Sintayong sudah punya strategi untuk melawan Uzbekistan ya banyak pertanyaan dari wartawan Sintayong bilang apa dengan tenang teman-teman dengan PD bahwa Sintayong sudah tidak tahu kelemahan Uzbekistan hui memang kalau kita bahas Sintayong ini teman-teman semakin kesini semakin terlihat bahwa sebenarnya Sintayong itu sudah sejak awal sudah berpikir akan seperti apa timnas Indonesia ini teman-teman buktinya strategi Sintayong nggak pernah terbaca ya oleh lawan-lawan yang hebat-hebat seperti itu bayangin aja saat melawan Qatar strateginya begini saat melawan Australia strateginya beda lagi saat melawan Jordan strateginya beda lagi saat ketemu negara sendiri Korsair strateginya juga beda lagi teman-teman beda lagi strateginya bahkan ada pemain-pemain yang diletakkan ku dapat bukan pada tempatnya ya kadang jadiin back kadang dijadiin wing ya jadi Sintayong itu sulit ditebak strateginya tapi berjalan itu yang mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ya termasuk pemain-pemain senior para pelatih juga menganggap bahwa Sintayong itu brilian itu yang pertama saat ditanya bagaimana cara menjebol pertahanan yang kuat sekali di daerah pertahanan Uzbekistan Sintayong sudah tahu bagaimana cara nanti anak-anak main anak-anak enjoy aja mainnya jadi nggak ada tekanan nggak ada kata dia kita akan main tanpa tekanan itu jawaban santai Sintayong kita semua tahu ya teman-teman sampai titik ini ini hampir nggak percaya Indonesia kenapa hampir nggak percaya karena baru kali ini ini masuk udah berpuluh-puluh tahun ya baru masuk Piala Asia U23 ini Indonesia bahkan begitu masuk dia langsung masuk semifinal karena itu udah luar biasa satu langkah lagi langsung olimpiade ini begitu masuk final udah fix masuk olimpiade ya ya seandainya besok Sintayong dan anak-anak U23 ini mengalahkan Uzbek ya mengalahkan Uzbekistan udah fix masuk olimpiade teman-teman wow ini sejarah ya debutan masuk olimpiade itu yang bikin saya speechless dan ya mengapresiasi ya strategi Sintayong mudah-mudahan aja ya teman-teman Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan di tanggal 29 malam ya itu aja teman-teman berita singkat ya Praskon Sintayong katanya sudah mengetahui kelemahan Uzbekistan kita tunggu kejutannya di tanggal 29 teman-teman jam 21.00 WIB sampai jumpa ya